Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Yudo Margono menjelaskan cadangan oksigen yang terdapat di kapal selam Kri Nanggala 402 mampu bertahan sampai 72 jam dari kondisi blackout. Diketahui, kapal selam Kri Nanggala 402 dinyatakan hilang sejak di perairan Bali, Rabu tanggal 21 April 2021 pagi. Kapal selam Kri Nanggala 402 diduga mengalami mati listrik total alias blackout saat melakukan penyelaman statis. Sehingga diperkirakan, cadangan oksigen akan bertahan sampai Sabtu tanggal 24 April 2021. Jadi kemampuan oksigen apabila kondisi blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari, mudah-mudahan sebelum itu bisa ditemukan, ucap Yudo dalam konferensi PERS, Kamis tanggal 22 April 2021. Diketahui, sudah lebih dari 24 jam sejak hilang kontak, kapal selam Kri Nanggala 402 belum juga ditemukan. Kapal tersebut membawa 53 orang personel yang terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 orang komandan, dan 3 orang arsenal. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap agar 53 awak kapal selam Kri Nanggala 402 yang hilang kontak dapat segera ditemukan. Saya yakin seluruh bangsa, semua, hatinya, pikirannya, fokusnya, adalah agar anak-anak kita, bisa kita selamatkan secepat mungkin, ucap Prabowo dalam jumpa PERS, Kamis tanggal 22 April 2021. Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan 5 Kri, 1 helikopter dan 400 orang untuk melakukan operasi pencarian kapal selam tersebut. Kepala Pusat Penerangan, Kapus Pen, TNI Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad, menyebut sudah ada dua negara yang telah memastikan akan mengirim kapal bantuan yakni Singapura dan Malaysia. Untuk kapal resiu milik Singapura dijadwalkan akan tiba di perairan Bali pada tanggal 24 April, sedangkan Malaysia tanggal 26 April.